Intro Udah sampai nih, jadi sekarang kita pagi-pagi ke tempat yang namunnya Blausé Blausé ini, kalau dari Interlaken, sekitar sejam ya Sebenarnya, kalau naik kereta, cuma keretanya nunggu-nunggu Jadi naik kereta dari Interlaken Was ke Spice Dari Spice, ganti kereta ke Fruit Pecan Abis itu naik bus, di belakangnya itu naik bus ke Blausé Itu jadi total sekitar 1 jam Itu bukan Blausé ya? Yoi Wih, sampai nih Ini pakai Oppo Fine X 5 Pro kita ngerekamnya ke kamera depan Pakai Gorilla Pot, jadi biar agak bisa jauhan dikit Betul Bisa lihat kualitasnya gimana, audionya juga bisa langsung dengar Maka cukup rame Oh gitu Ini cuaca kita nggak terlalu bagus ya Mendung Ikutin Dora Jadi, Blausé ini adalah salah satu danau terkenal di Swiss yang banyak ikan troutnya Nggak cuma danau biasa ya, tapi disini juga ada penginapan kalau kita pingin tinggal disitu Buat yang mau kesini, bisa naik kereta sampai Station Spice Terus pindah kereta ke Fruitigen Dan kemudian naik bus ke arah Kanderstack dan nanti turun aja di Blausé Nggak perlu takut kelewatan karena banyak banget yang kesini juga Plus, supirnya pasti bakal ngasih tau kalau udah datang Aku suka mancing ini di Animal Crossing Ih ada yang terlukas Tuh ya kan? Terlukas tuh Karena ini biasanya kalau diguka cuma summer doang Blausé ini Enggak ini, ini, ini Kapalnya Ganyi, japat kerjaan ya Disini Nah, sekarang ini Vlog-nya kita ganti handphone ya Tadi kan udah pake Fine X5 Pro Sekarang ini kita pake Samsung S22 Ultra Sama, masih pake Gori Lapot Masih di Blausé juga, belum pindah Lalu, sananya tadi yang restoran Tadi tempat naik Kepal Ini tuh padahal mendung loh Tapi ternyata Tidak seburuk dugaan awal ya Ternyata masih tetap bagus-bagus aja Walaupun mendung gitu Masih Enak buat dinikmati Ini buat kayak duduk di pinggir sini Terus kan karena kita pake S22 Ultra Salah satu kelebihannya Yang tidak dimiliki oleh Oppo Dia Telefoto zoom-nya oke ya Jadi kayak ini Kita zoom Tiga kali Kita bisa lihat yang di seberang sana Ini di sepuluh Juga masih oke Kita balikin lagi ke satu Kayak gini Sama seperti kemarin Agar new Agar new ini Agar new Agar new Dia Sudah mempersiapkan bekal Untuk perjalanan kita Kalau kemarin Dapet indomie kotak Kayak mau Kursus renang Zaman SD Loh kok dia mundur Situ Sudah selesai makan kita ya Sudah selesai makan dan hujan jadi harus pakai begini supaya tidak sakit Karena kami masih akan jalan-jalan sampai minggu depan ya Tidak lucu sekali kalau tepar di hotel Masih 6 hari Masih 6 hari gitu sayang banget kalau sakit Baru hari kedua aja udah cakep deh Abisnya kita mau kemana? Laut Brunnen Laut Brunnen Laut Brunnen itu berapa lama dari sini kira-kira? Kita ke Interlaken dulu kayaknya Oh balik ke Interlaken dulu? Balik dulu Oh Karena ini kan Kayak menjauh gitu Tapi nanti kita bisa main di Spice Spice itu bagus juga Spice Oh yaudah oke Kita ikutin tour guide-nya aja Karena udah si paling Swiss banget kan ya Mana nih kiri kanan? Sekarang kita sudah sampai di Laut Brunnen Jadi ini Laut Brunnen Dari Lausnya tadi kita harus balik ke Interlaken Oss ya Interlaken Oss Abis itu naik kereta lagi ke Laut Brunnen Jadi total sekitar 1 jam lebih ya Satu setengah jam ya Satu jam Ya satu jam lah Sampai sini Jadi ini kayak Wah cakep banget sih Kayak ada Desa ya Desa-desa Emang tempat turis juga sih Tempat berhibur gitu Dia ada rumah-rumah kayak gini nih Oh ada air terjun Air terjun Ini ada tour guide saya di depan Agak tau kita mau kemana Ikutin dia aja Di sana juga Langsung aku ke sini Iya Ini banyak yang tutup Ini buka kan Sekarang buka banget Terus kayak lebih sepi gitu Tapi tuh Kayak itu cakep banget sih tuh Ada pegunungan Ini juga Tuh gunungnya Gak ada ya Gak ada ya Gak ada ya Ntar dulu omok salah dulu Jalan dulu Tuh ada Air terjun aku pengen liat lebih dekat Tuh ada rental sepeda sepeda. Itu ada orang tahu sepeda juga kalau mau. Banyak hotel. Bangunannya tuh kayak gini. Kita kayaknya mesti jebrang deh. Ini sepedanya sewa gak sih? Oh dijual ya. Tuh katanya kamu beli bulu-bulu. Enggak lah. Berdosa. Ini dijual. Wah ini dijual nih. Beli di rumah. Tuh 3.000 franc. Makasih. 50 juta. Perkirannya penuh. Hari Sabtu sih ya. Walaupun gak ada matahari tapi cukup cerah ya. Bangunannya tuh kayak gini kalau di Laute Brunen. Karena dia kan emang ya desa lah hitungannya. Banyak hotel, banyak penyenapan. Tapi asli. Di sini tuh ya. Cakep banget. Enak banget untuk duduk menikmati sambil minum kopi, minum coklat panas, duduk santai. Terus foto-foto juga susah banget untuk berhenti. Foto-foto tuh susah banget. Kayak semua tuh pengen di foto-foto. Itu kayak terjun loh. Dari tadi udah berapa kali di foto. Dari berbagai macam angle. Ini dari tadi nih udah foto-foto dari ujung sana dari masih jauh. Pakai tele ini makin deketnya udah di bawah dikit lagi. Tuh, ayo foto sama Sapi yuk. Mana Sapi? Tuh. Mana Sapi? Oh iya Sapi. Betul-betul. Tuh. Ini karena kita lagi pake S22 Ultra, kita bisa zoom loh tuh. Sapinya tuh. Biar yang dicariin. Awas ada mobil. Ini ada pemakaman warga sekitar mungkin. Ada pemakaman di sini. Pemakamannya cakep banget ya. Wah akhirnya di bawah air terjun yang tadi. Cakep bener ntar. Kita ganti ke Ultrawide dulu. Nah. Coba liat pelakuannya agak andet tuh ngapain coba. Ngapain coba. Ini di foto juga. Oke 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 oke. Let's do it. Yuk. Itu tadi. Ini tadi ini kuburan di foto cakep juga dari sini. Tuh ada Sapi-Sapi. Dia makan di bawah air terjun. Ada terjun ya. Ada sapinya. Ada sapinya. Ini ada pawangnya. Oke kita lanjut lagi dari air terjun. Kita tinggalkan dulu si air terjun dan sapi-sapi yang tadi. Nyonya minta lanjut ke depan sana. Entah ada apa. GPS data. Oh. Dikasih tau. GPS gak bener kalau di sini. Depend tempat mobil. Ini mobil di sini cuma buat parkir doang. Oh. Ada para gliding juga di sini. Art of living. Dari tadi ngeliat dari sapi, kambing. Sapi, kambing. Sapi, kambing. itu, kambing. Oh, dia makan dulu ya. Ada bunga-bunga-bunga. Ah, ya, kelihatinya ya? Ada, enak. Dede banget ya, sal. Batinya, gak? Atas laut tebrunan kalau kita lurus Terus sampai yang paling ruput ini ada kayak gubuk Bukan gubuk sih Warung kejujuran Jadi dia naro freezer Maksudnya ini isinya keju Tapi ini lagi habis dia Jadi gak ada yang jagain Ada kotaknya kita masukin duit Nah itu duit-duit itu Itu kalau orang kagak jujur Udah ditilep Itu duit ngampar-ngampar aja itu disitu Kotak duitnya Tuh ini ada orang kagak jujuran Jadi gak cuma tram doang Kagak kejujuran Itu juga pake jujuran Mau trek sana juga cakep Sana juga cakep Sana cakep Yang ini cakep gak? Hai guys Sekarang kita lagi di Laut tebrunan Dan lagi jalan kaki Melihat sapi-sapi dan kapi-kambing Oh iya Jauh Melihat sapi-sapi dan kambing-kambing Ini udah spring Tapi masih dingin Dan hujan cuacanya kurang bagus Tapi tetep cakep Gitu Saya akan menjadi host proyek review yang baru Bye 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 Ya jadi setelah Kejauhan jalan Akhirnya kami memutuskan kembali aja Kenapa gitu sih matanya? Gak dipotong loh di video Kita balik ke bagian desanya yang agak ramean Sirahat Supaya gak jauh juga Keretanya Jajan coklat ya Atau es krim Abis itu kita mau kemana? Wengen Ya jadi di naik kereta lagi nanti Dari Laut Brunan sini Naik kereta Berapa lamanya Nanti kita coba cek Sampai disana Berapa lama Naik apa aja Berapa kali ganti Nanti kalau kita disampai ke Wengen Have a nice day What a nice day? Belum kelar videonya Ternyata bukan saya aja Yang dari tadi mau tolin sapi Dan air terjun Orang lain juga tuh kan Tuh Tuh disana Emang sangat menarik sapi-sapi ini Air terjun di belakangnya Ini juga ada warung nih Dia juga kopi Sama susu Dia jual es krim tuh Sekarangnya 3 franc 3 franc 4,5 franc Maha juga 4,5 franc 4,5 franc 70 ribu Artinya segala 50,50,50 Itu Kayak 50 ribu Itu dia juga ada jual Kopi teh 3,8 franc Kopi susu 4 franc Hot coklat 4 franc Cappuccino 4 franc Jadi 1 franc itu Kira-kira lebih 15 ribu Jadi Kopinya ini Kopi susunya 4 franc Itu 60 ribu Kalau warga sini Maha Murah-murah aja Tusunya kayak langsung Dari sapi-sapi yang di belakang Iya gak sih? Dari situ tuh diperlah Diolah disini langsung Enggak lah Gimana enak? Gimana enak? Enggak diaduk Pantes gak manis? Pantes gak manis? Hmm Enak tau? Enak tau? Enak tau? Enak? Kok suka? Jadi kata mbak-mbak Yang jualan Coklat tadi Coklat Tegeskim Dia seneng The world is open Kata dia Rame lagi Gitu kan Karena ya 2-2 tahun kan ya Gara-gara penyakitan Akhirnya Spotnya sini Rame lagi Turisa berdatangan Jualannya enak lagi Gitu katanya Jadi Si Nyonya lapar Jadi kita mampir Warung kebab Ya Kebabnya mahal juga sih Lumayan Harganya 12-13 Frang Jadi 1 Frang itu 15.000 Berarti 12 Frang itu Berarti 180.000 Ini 180.000 Wih Kita coba ya Kayak apa makanan Jadi kebabnya tuh Gede Ya Gede dan tebel Dan Isinya tuh banyak Jadi sebenarnya ini Dengan 12 Frang Dikari makan buat 2 orang Kalau mau Sebuah 2 orang Dan kalau mempertimbangkan Ya tadi Ukuran Sama isi yang banyak Sama ya Harga Swiss gitu Ya 12 Frang Murah-murah aja Sebenarnya untuk Kebab kayak gini Jadi buat yang mungkin Pengen Makanan yang halal Gitu ya Di Rotterbenan Ya ini salah satu yang Menurut saya Recommended Buatnya coba Sekarang kita udah naik kereta Buat lanjut ke Wengen Jadi ini Jadi dari Lauterbrunen Naik satu stop Ke Wengen Gak jauh Ada kereta aja Dan ini S22 Ultra Bentar lagi Baterai udah habis Udah tinggal 5% Jadi Sekalang misalnya Ditanya Ketan baterai S22 Ultra Sama Fanex 5 Pro Sebenarnya mirip-mirip aja Cepet habis ya Kalau disini Karena mungkin dingin suhunya Jadi lebih cepet habis Baterainya Sama aja Gak terlalu berbedaan Cuma ya Yang pastinya beda adalah Dari Ngecasnya nanti beda ya Kalau Oppo Dia ada SuperVoke 65 Sedangkan ya Ini kan dia Cuma 45 aja Untuk super fast charging Oke abisnya kita tunggu jalan Nanti kita coba Foto-foto Sama video lagi Di Wengen Cuma kayaknya udah gak pake ini Ini bakal saya masukin tas Untuk ke powerbank Baru kita lanjut Oke Oppo 5X 5 Pro Wow Udah nyampe ini di Wengen Jadi naiknya jauh banget ya Dari Lauterbrunen Lumayan banget ya Keretanya nanjak gitu Kalau naik Kalau jalan kaki Banyak Jadi dari Lauterbrunen Itu dia naik kereta Ke Wengen Katanya nanjak bunuh Tinggi Itu lumayan sepet 15 menitan ya Naik kereta Iya 15 menitan gitu Naik kereta ke Wengen Kalau udah punya Swiss Travel Pass Ya gratis Gak perlu bayar lagi Cuma Kalau gak salah Lewat lagi Yang klien apa Klien apa Ya itulah Itulah ya namanya Itu Itu mesti bayar Karena dia Akan nyambung ke Jungfrau Jungfrau itu mesti bayar lagi Kita bakal ke Jungfrau juga Tapi nanti di hari keempat ya Kita baru ke Jungfrau Hari Selasa lho Kukuknya pas jarang Ah iya Nanti kita sampai ke Wengen Kita lihat kayak apa Katanya sih bagus banget Ini Ini udah sampai di Wengen Setelah naik kereta 15 menit Dari Lauterbrunen Mantas banyak yang suruh Ke Wengen gitu Nyobain ke Wengen Dan emang ini Cakep banget sih Jadi desa Di atas gunung Di atas gunung Tapi dia tetap punya kup Kup ini tuh Bisa dibilang Ini market Yang ada di seluruh Swiss Salah satunya tuh Ada kup Jadi selain Migros Ada kup juga Ini ada di atas sini nih Ada kup Wah enak banget sih Ini Asri Enak banget nih Kita bisa lihat Sana gunung-gunungnya Oh iya kita bisa Kalau mau Kalau mau ke China Kita jalan kaki bisa 10 kilo ya Kalau misalnya mau ke Green the World Bisa Naik sepeda Atau jalan kaki 22 kilo Tadi itu yang Klein Shade Itu 10 kilo Mau balik ke Interlaken Juga bisa 16 kilo Atau kalau mau ke Lauterbrunen 4 kilo Tadi Lauterbrunen ya Yang sebelumnya Kalau turun dari sini Itu 4 kilo Nah itu dia Wih cakep banget belakangnya Mantep Terus disini juga ada Penunjuk jalan Kalau kita mau ke Klein Shadeg itu Bisa Klein Ya itulah pokoknya Itu 2 jam 45 menit Ke arah sana Ya dia nanjak Bisa pakai sepeda Atau jalan kaki Terserah pokoknya 22 jam 45 menit Terus kalau mau ke Ya itulah Banyak Penunjuk-penunjuk jalannya Terus ya ini dia Wengen Di ketinggian 1278 Wah tuh Keretanya jalan Setelah muter-muter Akhirnya kita menemukan Satu spot Gak jauh dari stasiun Wuh Cakep banget sih ini Jadi Itu ada hotel Kayak penginapan-penginapan Villa gitu ya Disana gunung Ini cakep banget sih Disini gunung Kita ngapangnya By the way tadi kan Kita dari Lauterbrunen ya Lauterbrunen tuh Dari situ tuh Lauterbrunen di bawah situ tadi Di bawah tuh ada Cable Karno Di bawah situ tadi Lauterbrunen Yuk kita jalan lagi Cari spot lagi Bagus banget Sampai jumpa di bawah situ Ini sepi banget ya, jadi paling kalau ada orang tuh turis yang baru keluar dari kereta gitu baru mau naik. Tapi kalau udah kita ke atas-atas, nggak ada orang lagi. Terus tadi iseng googling ya, populasi di Wuyengen tuh ada berapa sih? Coba-tebak berapa? Cuma ada 1.300. Taman Ubud di Karawaci masih kalah kayaknya itu. Cuma orangnya. Cuma 1.300 orang di atas sini. Tapi view-nya emang cakep banget ini sih. Enak banget dong. Kamu cahaya air pancuran kan? Kaga ada air nih. Nah ini tadi kita ke Laut Taburunan nih. Abis ini naik ke Wuyengen. Nah besok kita mau ke Zermatt, Zermatt nggak ada di sini. Tapi nanti nanti kita mau ke next-nya kita ke Grand The World. Pasca lah. Ke sini, abis itu ke sini nih. Yung, Frau, yuh. Nanti ada ke sini juga. Nah sekarang udah turun dari Wuyengen. Kita balik ke Interlaken, tapi kita turun di namanya Interlaken Oss. Itu yang gereja itu tuh, kathedral itu yang tempat landing ya. Oh iya. Landing on hill. Ini yang bocah-bocah aja bukan ya? Bukan. Oke, jadi ini kita udah balik ke Interlaken Oss. Lagi menyusuri sungai. Itu sungainya. Ada jalur kereta tadi. Ini kita bakal jalan, mau ke jembatan situ untuk foto-foto dan segala macem. Dan asli, kita berdua sepakat. Interlaken itu enak banget kotanya. Suka banget kita di Interlaken, enak banget. Asli, itu tenang. Nggak desa, ini kota gitu. Kota tapi enak gitu. Vibes-nya menyenangkan buat tinggal. Eh, ada cewek. Sak nih. Jadi jalan-jalan sore tadi kan dari Interlaken Oss. Foto-foto melalui video. Eh, masih jalan sampai mau ke East. Matahari yang nongol bener-bener. Panas. Jadi ya, jaketnya kita buka semua. Karena jadi keliatan seperti orang bodoh. Pakai jaket tebal begini. Di kondisi cuaca yang sama sekali nggak dingin gitu kan. Ini enak banget buat kawasan. Sinyonya katanya mau ke supermarket, dia mau beli bahan masakan. Buat ntar kita makan malem. Mau masak apa? Pasta. Bikin pasta ya, kita makan malem. Mantap sekali memang. Wah, aduh matahari ya. Matahari. Indahnya. Bener deh. Kalau misalnya udah kena hujan dua hari gitu ya. Terus kena matahari kayak gini. Itu nyenangin banget. Jadi makanya orang pada keluar juga kan ini. Iya. Jadi kita baru ajak keluar dari supermarketnya belanja bentar. Palingnya 15-20 menit lah ya tuh. Buat bikin pasta segala macam. Dia mau masak. Dan cuaca di sini sungguh luar biasa. Tidak konsisten ya. Tadi kita masuk. Tadi sekitar setengah jam yang lalu ya. Nggak nyampe malah. Dari Interlaken Oss. Kita jalan ke West. Ya, sini tuh panas. Matahari terang banget. Sampai buka jaket sih. Karena merasa kayak orang bodoh. Baru masuk sebentar keluar. Hujan. Sekarang pake lagi jaketnya bener-bener. Ini jadi. Kalau ke. Ya kesini gitu. Kalau liat ramalan cuacanya udah mendung gitu. Walaupun tiba-tiba muncul matahari. Jangan langsung percaya. Karena tadi tuh kita juga liatnya. Oh hari ini hujan. Terus liat matahari eh hujan lagi. Gitu. Jadi kayaknya sih untuk vlog hari ke tiga. Kita akhirnya disini. Besok bakal lanjut ke Zermatt. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa. Have a nice day. Aduh.